Kita akan lihat satu per satu. Tapi sebelum itu di bawah sini ada dua periayaan. Pertama kita diminta untuk menambahkan resources ini di router. Dan kemudian kita diminta untuk update repository dengan migrate. Kita lakukan yang pertama dulu. Dan di sini kita tambahkan resources. Resources ini adalah versi singkat dari misalkan getPost. Kemudian ada post, misalkan post new, dll. CRUD-nya sudah dibundling oleh resources ini. Jadi kalau kita lihat sekarang, kalau kita mix phx routes, di sini routes-nya akan bertambah lebih dari 4. Lebih dari 4 karena beberapa ada dua kali. Jadi misalkan di sini, postpad, getPost, dia langsung larinya ke postcontroller index. Kemudian kalau edit, dia akan larinya ke postcontroller edit. Berikutnya kita akan melihat modelnya di entries. Di sini sekarang sudah ada kreasi dev, entries, ada post. Ini adalah schemanya. Ini adalah field-field-nya. Misalkan di sini upvote-nya saya mau tambahin default. Default-nya adalah 0, upvote pertama. Kemudian di bawah sini ada fungsi chainset. Chainset ini nanti kita akan bahas. Tapi intinya adalah chainset ini adalah sebuah fungsi yang memastikan bahwa validasi-validasi sudah dilakukan di sisi Phoenix-nya sebelum di-commit ke database. Dalam hal ini saya hanya mau yang required. Required ini adalah yang harus ada, yaitu title saja. Yang lain biarkan kosong, tidak apa-apa. Sekarang kita akan buka file migration-nya. Di sini sudah di-generate juga. Di-pref, repo, kemudian migration. Di sini sudah ada. Untuk table post, dia butuh title, URL, body, dan lain-lain. Dan rpode-nya kita bisa tambahkan juga sama seperti yang tadi, yaitu default 0. Kita bisa gunakan perintah mix, ecto. Di sini sekarang sudah pakai ecto, bukan Phoenix lagi. Migration. Kita lihat status migration-nya sekarang kosong. Masih down, artinya belum di-commit ke database. Dan kalau kita migrate, dan migration-nya sudah up.